Nah, saudara sendiri tau kan di komplek itu ada CCTV ya? Karena sudah lama ya kerja di Pak Berdy itu ya? Kalau CCTV di komplek itu ada dekodernya di pos APAM tau juga ya? Betul Pak. Tau ya? Siap. Kemudian siapa yang mengelola, yang menjaga CCTV itu di komplek itu tau kan ya? Tau Pak. Tau. Siapa yang menjaganya? Pak Marjuki dan Pak Jafar Pak. Pak Marjuki Jafar tau ya? Iya Pak sekuritinya Pak. Kemudian Ketua IRT disitu tau ya? Tau Pak. Tau ya, kenal ya? Siap. Nah, kalau di rumah dinas ya nomor 46 PD Sambu itu, yang urus bagian CCTVnya siapa? Yang ngontrol hidup tunggal hari-hari itu siapa? Saya Pak. Kamu ya? Nah itu. Jadi kalau CCTV itu hari demi hari ya, petugas itu harus ngontrol dia. Siap. Harus monitoring. Siap. Makanya jawaban kamu itu benar atau enggak? Yang bilang tanggal 15 Juni, itu baru tau kamu rusak. Padahal senang tugas, kalau itu tugas kamu, hari demi hari kita lihat CCTV itu. Bagus atau enggak? Makanya, ya. Siapam aja dia tau, kalau hari ini rusak, dia langsung beritahu ke Pak IRT. Benar enggak omongan kamu tau? Tadi? Iya Pak. Walaupun sesuai dengan BAP, ya. Tapi kan, itu kan tugas kamu, CCTV di rumah itu. Kalau seandainya CCTV itu berfungsi, tidak dirusakan, tanggal 8 itu tahulah kejadian-kejadian itu. Akan terlihat di CCTV itu, tanggal 8 itu. Tapi sebelumnya kalau seandainya tidak difungsikan, ya enggak bisa kalau seandainya benar rusak. Nah, begitu juga CCTV yang ada di posapam itu, ya, tanggal 9 itu masih berfungsi, masih menyala, ya. Tapi aneh kamu itu, bilang tanggal 15 Juni rusak di rumah dinas itu, ya. Padahal itu tugas kamu, ya. Hanya mengecek, Pak. Iya, tugas kamu. Kalau ADC, tugasnya ADC, bukan ngurus CCTV, ya kan? Untuk almarhum, di bagian rumah. Ya, tapi kan ADC dia, ya. Bapak pentugas kan. Ya, baik. Kemudian, tahu kamu ada berapa titik CCTV yang ada di komplek itu? Setahu saya pas baru 8, Pak. Yang di komplek? Iya, pas pemasangan awal, Pak. Yang bukan di rumah dinas ini yang di komplek? Iya. 8, ya? Setahu saya 8. Milik siapa itu yang di komplek itu CCTV-nya? Untuk dulu yang pasang Pak FS, Pak. Untuk kebutuhan komplek, Pak. Nah, yang benar. Betul, Pak. Kok baru sekarang? Karena sasasin lain mengatakan tidak seperti itu. Jadi CCTV yang ada di komplek Duran 3 itu, ya. Pemiliknya menurut kamu FS? Untuk komplek, Pak. Untuk komplek? Kalau yang pasang, Pak. Pak FS. Yang pasang, ya? Yang pasang, Pak. Kok yang pasang, ya? Dia kan pangkat tinggi, polisi pangkat tinggi, masa yang pasang, ya? Nyuruh orang, kali? Oh, iya, Pak. Astaga. Makanya di Sambu itu pangkatnya tinggi, kan? Masa suruh masang CCTV? Ya, benar aja. Ya? Benar itu? Ya, yang memberi. Yang pemilik CCTV di komplek itu, ya. Maksudnya di komplek itu, bukan di rumah dinas beri Sambu itu, ya. Yang masang itu, suruhannya, Pak, beri Sambu? Pas awal, iya, Pak. Awalnya? Siap. Tahu. Kapan pertama awal dipasang komplek CCTV di komplek itu? Kalau kamu, ya? Sekitar 2017. 2017? Betul. Bukannya punya warga itu, patungan warga belinya? Pak FS, Pak, yang beli, Pak. Yang beli pakai uang FS? Siap. Nah, kalau CCTV yang di rumah Pak Ridwan, seplanit itu, kasat reskrim itu, milik siapa itu? CCTV. Saya tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Siap. Tahu, ya? Siap. Kamu lihat waktu pemasangan pertama kali 2017 itu? Iya, Pak. Siapa yang masangnya itu? Apakah sapamnya? Apakah tukang elektroniknya? Tukang elektroniknya, Pak. Elektroniknya? Siap. Kadir lihat waktu itu waktu dimasang lihat, ya? Iya, Pak. Betul. Iya. Nah, kalau CCTV yang di rumah Durantiga itu, nomor 46, rumah Perdi Sambo itu, milik siapa itu? Yang di mana, Pak? Yang di rumah Pak Perdi Sambo itu, milik siapa? Beliau. Beliau sendiri, ya? Siap. Bukan warga, ya? Bukan, ya? Bukan warga. Baik. Siapa dengan Pak RT ini itu? Pak RT komplek itu? Pak Seno, Pak. Pak Seno. Pak Seno, ya? Sudah cukup. Silahkan, penutupmu. Yang sudah ditanya, jangan ditanya lagi, ya? Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Dirianto, ya? Iya, Pak. Terima kasih, ya? Saksi di perisa, ya? Terima kasih, Yang Mulia.